Kita masuk ke soal nomor 29, apa yang bendefinisikan tingkat inflasi? Kita tahu inflasi itu adalah kenaikan harga-harga barang secara umum. Sekalipun kita belum masuk ke chapter money growth inflation, tapi sebenarnya kita sudah menyinggung inflasi karena kita lagi belajar CPI, di mana CPI dan ada juga GDP Deflator itu dapat mengukur inflasi, menceritakan tentang inflasi. Nah, tingkat inflasi bukanlah biaya peminjaman, meskipun betul ketika kita minjem uang, ada biaya berupa bunga. Jadi misalnya saya minjem uang dengan suku bunga 5%, artinya ada biaya sebesar, oh jangan, konteksnya gini, misalnya saya meminjamkan orang uang dan saya mengenakan suku bunga 5%, artinya saya dapat untung sebenarnya 5% seharusnya. Tetapi gara-gara ada inflasi, yang saya dapatkan itu tidak sebesar 5%, itu dipotong sama inflasi. Misalnya inflasinya 2%, maka suku bunga realnya 3%. Artinya apa? Ada kos dari saya meminjamkan uang sebesar 2%, tapi karena saya menerima 5%, berarti profitnya 5 dikurang 2, hasilnya adalah 3%. Maka tingkat inflasi didefinisikan, memang itu menjelaskan adanya biaya peminjaman, tapi itu tidak mendefinisikan tingkat inflasi. Dan memang betul inflasi ada biaya inflasi, dan ini kita akan pelajari nanti ketika belajar money growth and inflation, tapi ini juga tidak mendefinisikan tingkat inflasi. Nah, maka tingkat inflasi kita bisa lihat apa? Yang benar adalah persentase perubahan tingkat harga dari periode sebelumnya. Nah, mengapa opsi D dan E salah? Bukankah inflasi itu bisa dihitung dari PDB deflator? Kita sudah tahu kalau pakai PDB deflator atau GDP deflator, bukankah rumusnya seperti ini? GDP deflator tahun ini dikurang GDP deflator tahun sebelumnya, dikurang GDP deflator tahun sebelumnya, dikalikan dengan 100. Tidak salah, rumus inflasi juga bisa seperti ini. Nah, tapi rumus inflasi juga bisa pakai perhitungan CPI. Ya, intinya kalian mengerti YT min YT min 1 per YT min 1, dikali 100 ya, 100%. Nah, tetapi kenapa opsi D dan E salah? Karena dikatakan persentase perubahan PDB real dari periode sebelumnya. Kita tidak melihat dari perubahan PDB. Perubahan PDB itu menunjukkan adanya growth dari perekonomian. Dan kalau kita mau melihat growth pure dari output, kita lihatnya PDB real ya. Ini sudah pernah kita bahas kenapa kita pakai indikator PDB real, karena harganya konstan, jadi kita pure melihat pertumbuhan output. Sedangkan kalau PDB nominal, itu juga pertumbuhan harganya ikut dalam growth-nya. Lebih tepatnya pertumbuhan expenditure atau pertumbuhan income ya. Kalau kita melihat growth dari PDB nominal ya. Nah, tapi dia tidak mendefinisikan inflasi. Bisa saja PDB nominal naik, tapi harga barang nggak naik, bisa saja. Kan pakai pendekatan value added P kali key kan. Misalnya harganya nggak naik, key-nya naik. PDB nominal naik kan, bertumbuh. Nah, artinya ada growth di situ. Atau harganya naiknya dikit banget, key-nya naik besar, tetap ada growth di PDB nominal, itu tidak mencerminkan pertumbuhan harga. Sekalipun memang di PDB nominal, dia nggak pakai harga base year. Artinya harganya sesuai dengan current year. Kalau 2020 pakai harga 2020, kalau harganya 2021 pakai harga 2021. Tapi tetap dia, apa? Dia itu tidak mengukur pertumbuhan harga. Dia mengukur pertumbuhan harga dan kuantiti. Kalau PDB real, pure the output. Sehingga dia tidak mendefinisikan inflasi ya, D sama E. Yang mendefinisikan inflasi itu adalah yang C. Perubahan tingkat harga dari periode sebelumnya. Nah, tingkat harganya terserah, mau pakai ukuran deflator atau CPI. Kalau kita melihat perubahan tingkat harga untuk konsumen, kita pakai CPI, rumusnya seperti ini. Jadi itulah sebabnya kenapa tingkat inflasi didefinisikan sebagai persentase perubahan tingkat harga dari periode sebelumnya. Atau bisa disebut tingkat persentase perubahan CPI dari periode sebelumnya. Atau kalau ada soal jawabannya persentase perubahan GDP deflator dari periode sebelumnya itu juga benar. Sekian, terima kasih.